Oke guys, kembali lagi di channel Pikrikan. Seperti biasa, kita akan ngomongin bola. Yang pertama, kita akan ngomongin tentang Eliano Rizder yang antusias sambut status WNI, singgung fanatisme pendukung timnas Indonesia. Jadi, calon pemain timnas Indonesia, yaitu Eliano Rizder, tengah menjalani naturalisasi demi bisa menjadi bagian skuad Garuda. Terbaru, ia hadir secara daring dalam permohonan rekomendasi naturalisasi di rapat kerja Komisi 3 dan ex-DPRRI. Eliano tampak begitu antusias menanti status barunya sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Dia sempat berbincang dengan pimpinan rapat Komisi 10 DPRRI, yaitu Dr. Insinyur Ritipah Seipudi dan MPP. Dalam kesempatan itu, Eliano membeberkan hal yang membuatnya Dalam kesempatan itu, Eliano membeberkan hal yang membuatnya begitu bersemangat menjadi bagian dari Indonesia. Perbedaan besar, Indonesia adalah negara yang besar dan sangat mencintai sepak bola. Di Belanda, orang suka sepak bola, tapi juga suka dengan olahraga lainnya. Kata Eliano Rinsler di Selarapat pada Selasa 17 September 2024 sore waktu Indonesia Barat. Sangat bagus supporter memenuhi stadion. Saya melihat ketika Indonesia melawan Australia, banyak orang yang senang dengan hasil itu. Kita bisa mengamankan satu poin yang tentu sangat bagus karena kita bisa mendapatkan lebih ke depan, katanya. Saya bisa bermain di berbagai posisi berbeda. Saya senang bermain di tim ini bersama rekan satu tim saya di tim Nas Indonesia. Karena saya banyak bermain di Belanda, saya bisa membantu tim Indonesia menggapai posisi di piala dunia dan mungkin bisa lebih dari ini, ungkap Eliano dengan percaya diri. Bagaimana pendapat kalian tentang Eliano Rinsler ini yang antusiasme untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Selanjutnya, kita akan ngomongin tentang alasan Sintayong pilih Miss Hilgis dan Eliano Rinsler untuk tim Nas Indonesia yang diungkap oleh Mentora. Jadi tiga alasan Sintayong pilih Miss Hilgis dan Eliano Rinsler untuk tim Nas Indonesia diungkap oleh Mentora. Di depan komisi tiga DPR RI, Mentora menjabarkan tiga alasan dipilihnya Miss Hilgis dan Eliano Rinsler sebagai calon kuat naturisasi tim Nas Indonesia yang diajukan. Berikut penjelasan pemilihan Miss Hilgis sebagai calon kuat pemain naturisasi tim Nas Indonesia. Yang pertama, proyek jangka panjang dan pendek. Memiliki pengalaman sepak bola internasional sebagai pemain muda mewakili tim nasional Belanda di level U21. Yang kedua, jangka pendek. Bahwa terhadap pemberdayaan atlet yang dimaksud dalam jangka pendek di bawah lima tahun, diperlukan untuk Pipa World Cup 2026, ASEAN Qualifier Surround 3 tahun 2004 dan 2025, ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, AFC ke ASEAN Cup Saudi Arabia 2020. Senada dengan Miss Hilgis, ada tiga pertimbangan Sintayong pada akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Eliano Rinsler. Satu, proyek jangka panjang dan pendek, yaitu memiliki pengalaman sepak bola internasional sebagai pemain muda. Yang kedua, jangka pendek. Bahwa terhadap pemberdayaan atlet yang dimaksud dalam jangka pendek di bawah lima tahun, diperlukan untuk Pipa World Cup 2026, ASEAN Qualifier Surround 3 tahun 2024 dan 2025, ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, AFC ASEAN Cup Saudi Arabia 2027. Yang ketiga, jangka panjang. Pemberdayaan atlet yang dimaksud jatuh target jangka panjang di atas lima tahun, yaitu ranking 100 besar Pipa, 10 besar Asia Pipa Mecedai. Setelah menimbang pemaparan Manpora di Toa Aritojo, seolah landasan serta alasan pembelian Miss Hilgis dan Eliano Richter untuk dinatulisasi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Pengarah Khairul Saleh pun meminta persetujuan kepada peserta rapat terkait pemberian keluarga negaraan untuk keduanya. Kawan-kawan, apakah setuju? Tanya Pangeran. Kami setuju, ujar anggota Komisi 3 DPR RI, Ep Golkar Supriyansa. Maka dengan hasil ini, kedua pemain yang dipastikan menjadi warga negara Indonesia tinggal menjalani sumpah untuk menjalankan. Bagaimana pendapat kalian? Berikan jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.